Di video pertama kita telah membahas tentang masa kecil sampai jalan karir seorang Julius Caesar dari seorang pemimpin keagamaan sampai menjadi seorang konsul dan di video bagian kedua ini akan membahas tentang perjalanannya menjadi seorang diktator sampai ia menjalin hubungan dengan Cleopatra dan berikut ini adalah kisah Julius Caesar bagian 2 selengkapnya Pada tahun 60 sebelum masehi Caesar mengikuti pemilihan sebagai konsul untuk tahun 59 sebelum masehi bersama dengan dua kandidat lainnya namun pemilihan itu kotor walaupun begitu Caesar berhasil menang bersama dengan Marcus Bibulus saat itu Caesar masih dalam hutang politik Marcus Licinus Crasus tetapi ia juga membuat kesepakatan dengan Pompei karena Pompei dan Crasus sebelumnya telah berselisih selama satu dekade jadi Caesar mencoba untuk mendamaikan mereka dan hasilnya mereka bertiga memiliki cukup uang dan pengaruh politik untuk mengendalikan bisnis publik aliansi informal ini dikenal sebagai Triumvirat atau pemerintahan tiga on pertama lalu aliansi ini diberkuat dengan pernikahan Pompei dengan putri Caesar yang bernama Julia Caesar juga menikah lagi istrinya kali ini bernama Kalpurnia yang merupakan putri dari senator kuat lainnya suatu saat Caesar mengusulkan undang-undang untuk membagikan kembali tanah umum kepada orang miskin hal ini dilakukan dengan kekuatan militer kemudian Pompei memenuhi kota dengan tentara tindakan ini merupakan suatu langkah yang mengintimidasi lawan dari tiga serangkai itu Bibulus berusaha untuk membatalkan hukum baru tetapi ia diusir dari forum oleh para pendukung bersenjata Caesar forum ini akhirnya rusuh tapi pihak Caesar tetap menang dalam keputusan dan tidak ada yang bisa menghalangi undang-undang Caesar Satiris Romawi selalu menyebut tahun itu sebagai konsul Julius dan Caesar Ketika Caesar pertama kali dipilih pemerintahan mencoba membatasi kekuasaannya di masa yang akan datang dengan cara memberikannya hutan dan padang rumput di Italia daripada menjadikannya seorang gubernur dari sebuah provinsi setelah masa jabatannya berakhir tapi dengan bantuan sekutu politiknya Caesar membatalkan keputusan ini dan malah sebaliknya Caesar ditunjuk untuk memerintah di Kasilpin Gaul atau Italia Utara dan Ilirikum atau Eropa Tenggara dengan Transalpin Gaul atau Perancis Selatan kemudian ditambah dengan memberinya komando 4 legion ia diberi masa jabatan selama 5 tahun yang dimana saat itu bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh Republik Romawi Ketika jabatan sebagai konsul berakhir Caesar menghindar dari penuntutan atas penyelewengan pada masa jabatannya dan dengan cepat ia pergi ke provinsi penugasan yang selanjutnya Caesar masih mempunyai banyak hutang tetapi untuk menjadi seorang gubernur dia harus punya uang yang banyak dan hal itu bisa dipenuhi dengan dua cara yaitu dengan pemerasan atau dengan ekspedisi militer saat itu Caesar memiliki empat legion di bawah komandonya dan diketahui dua provinsi berbatasan dengan wilayah yang belum ditaklukkan dan sebagian wilayah Gaul diketahui kondisinya sedang tidak stabil beberapa sekutu Galia Roma telah dikalahkan oleh musuh mereka di pertempuran Magetobriga dengan bantuan kontingen suku-suku Jerman Bangsa Romawi khawatir kalau suku-suku ini akan bersikap untuk berekspedisi ke selatan lebih dekat ke Italia dan kemungkinan mereka memiliki niat untuk berperang kemudian Caesar membentuk dua legion baru dan mulai mengalahkan suku-suku ini menanggapi akan serangan Caesar ini suku-suku di timur laut itu mulai mempersenjatai diri lalu Caesar mengetahui hal tersebut kemudian menganggap hal itu sebagai langkah yang agresif dan ia pun mulai menaklukkan suku-suku di sekitar wilayahnya sedikit demi sedikit sementara itu salah satu pasukannya memulai penaklukan suku-suku di ujung utara tepat di seberang Inggris di tahun 56 sebelum Masehi penaklukan di daerah utara segera selesai dan Caesar pun sekarang memiliki basis yang aman untuk melancarkan invasi ke Inggris pada tahun 55 sebelum Masehi Caesar mengusir serpuan dua suku Jerman ke wilayah Gaul akhir musim panas di tahun itu setelah menaklukkan dua musuku lain ia menyeberang ke Inggris dan menyebut bahwa orang Inggris telah membantu salah satu musuhnya di tahun lalu tapi meskipun ia sudah sampai di pantai ia tidak bisa maju lebih jauh dan kembali ke Gaul untuk persiapan musim dingin kemudian dia kembali lagi di tahun berikutnya dengan persiapan yang lebih matang dan dengan kekuatan yang lebih besar lalu dia maju ke berdalaman dan membentuk beberapa aliansi namun kegagalan panen di Gaul menyebabkan meluasnya pemberontakan hal ini kemudian memaksa Caesar meninggalkan Inggris untuk terakhir kalinya ketika Caesar masih berada di Inggris putrinya yang bernama Julia yang menjadi istri Pompei telah meninggal saat melahirkan lalu Caesar mencoba untuk mendapatkan kembali dukungan Pompei dengan menawarkan keponakannya tetapi Pompei menolak pada tahun 53 sebelum masehi Krasus terbunuh ketika memimpin invasi ke timur saat itu Roma berada di ambang perang saudara lalu Pompei ditunjuk sebagai konsul tunggal sebagai tindakan darurat dan menikahi putri lawan politik Caesar kejadian ini membuat hancur aliansi Triumfiret meskipun suku-suku Galia sama kuatnya dengan Romawi secara militer tapi perpecahan di antara mereka bisa membuat kemenangan yang mudah bagi Caesar upanya versi ngetorik pada tahun 52 sebelum masehi untuk menyatukan suku-suku Galia melawan invasi Romawi telah terlambat tapi ia membuktikan kalau dia adalah seorang komandan yang jerdik buktinya ia bisa mengalahkan Caesar di pertempuran Gergovia meskipun pengepuan Caesar yang rumit di pertempuran Alessia akhirnya memaksa dia untuk menyerah pada tahun berikutnya gaul secara efektif ditaklukan walaupun perang masih terjadi kala itu karena selama perang Galia tentara Romawi telah berperang melawan 3 juta orang menaklukkan 300 suku dan menghancurkan 800 kota pada tahun 50 sebelum masehi senat yang dipimpin oleh Pompei memerintahkan Caesar untuk membubarkan pasukannya dan kembali ke Roma karena masa jabatannya sebagai gubernur telah selesai Caesar mengira kalau ia akan dituntut jika ia memasuki Roma tanpa menyokok Hakim kemudian Pompei menuduh Caesar melakukan pembangkangan dan pengkhianatan pada tanggal 10 Januari tahun 49 sebelum masehi Caesar menyeberangi sungai Rubicon yang ada di berbatasan Italia dengan hanya membawa satu legion dan memicu perang saudara setelah Caesar melintasi Rubicon Pompei dan banyak senat melarikan diri ke selatan meskipun pasukan Pompei jauh melebihi jumlah Caesar yang hanya memiliki legion ketigelas bersamanya Caesar tidak berniat untuk berperang Caesar mengejar Pompei dan berharap untuk bisa menangkapnya sebelum pasukannya bisa melarikan diri tapi Pompei berhasil melarikan diri sebelum Caesar bisa menangkapnya setelah itu Caesar menuju ke Spanyol dan meninggalkan Italia di bawah kendali Mark Antony setelah perjalanan selama 27 hari yang menjengangkan Caesar mengalahkan para letnan Pompei kemudian kembali ke timur untuk menantang Pompei di Illyria dimana pada pertempuran di Racium Caesar nyaris mengalami kekalahan dahsyat dalam pertempuran yang sangat singkat di akhir tahun itu ia secara meyakinkan mengalahkan Pompei di Parsalus di Yunani pada tanggal 9 Agustus tahun 48 sebelum masehi di Roma Caesar diangkat menjadi diktator dan Mark Antony memiliki kedudukan tertinggi kedua setelah Caesar Caesar memimpin pemilihannya sendiri untuk konsul kedua dan kemudian setelah 11 hari ia mengundurkan diri dari jabatannya itu lalu Caesar mengejar Pompei ke Mesir namun ia tiba di sana tepat setelah insiden pembunuhannya di sana Caesar disambut dengan kepala dan cincin segel Pompei Caesar menerima ini dengan air mata ia kemudian membunuh pembunuh Pompei di sana Caesar kemudian terlibat dengan perang sipil Mesir antara anak Fir'aun Mesir dan saudara perempuannya yaitu Cleopatra saat itu Caesar memihak Cleopatra mungkin karena Fir'aun berperan dalam pembunuhan Pompei Caesar bertahan dari pengepungan Alexandria dan kemudian dia mengalahkan pasukan Fir'aun di pertempuran sungai Nil pada tahun 47 sebelum masehi dan mengangkat Cleopatra sebagai penguasa Caesar dan Cleopatra merayakan kemenangan mereka dengan menggelar prosesi kemenangan di sungai Nil pada musim semi tahun 47 sebelum masehi di acara tersebut Caesar diperkenalkan dengan gaya hidup mewah para Fir'aun Mesir waktu itu Caesar dan Cleopatra belum menikah Caesar melanjutkan hubungannya dengan Cleopatra sepanjang pernikahan terakhirnya dan mungkin ia telah menjadi ayah dari Kaisarion Cleopatra mengunjungi Roma lebih dari satu kali dan tinggal di Vil Caesar pada akhir tahun 48 sebelum masehi Caesar kembali ditunjuk sebagai diktator dengan masa jabatan satu tahun setelah menghabiskan berbulan-bulan pertama tahun 47 sebelum masehi di Mesir Caesar pergi ke timur tengah tempat ia memusnahkan Raja Pontus kemenangannya begitu cepat dan lengkap sehingga dia mengejek kemenangan Pompei sebelumnya lalu ia melanjutkan ekspedisi ke Afrika untuk berurusan dengan sisa-sisa pendukung senator Pompei tapi dia dikalahkan oleh Titus Labianius di Ruspina pada tanggal 4 Januari tahun 46 sebelum masehi tetapi ia akhirnya mendapatkan kemenangan yang signifikan di Tapsus pada tanggal 6 April tahun 46 sebelum masehi setelah kemenangan ini ia diangkat sebagai diktator selama 10 tahun kemudian putra-putra Pompei melarikan diri ke Spanyol lalu Caesar mengejar dan mengalahkan sisa-sisa penentangnya yang berakhir dalam pertempuran Munda selama masa ini Caesar terpilih sebagai konsul untuk masa jabatan ketiga dan kebetnya pada tahun 46 sebelum masehi dan 45 sebelum masehi selamat menikmati